Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pencuri ini masuk Islam setelah gagal merampok toko seorang kiai. Di sebuah kota kecil yang terletak di lembah yang indah, ada seorang pria bernama Jack. Jack dulunya adalah seorang pemuda yang berbakat, penuh impian dan penuh harapan. Namun hidupnya berubah drastis ketika dia jatuh ke dalam lingkaran kejahatan sebagai seorang perampok. Kisah ini dimulai saat Jack kehilangan pekerjaannya di pabrik setempat. Dia merasa terjebak dalam siklus kemeskinan dan putus asa. Tagihan menumpuk dan dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Pada suatu malam yang gelap, Jack bertemu dengan seorang teman lamanya, Mike, yang telah lama terlibat dalam kejahatan. Mike menawarkan Jack kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Awalnya Jack ragu, dia tahu bahwa perampokan adalah tindakan ilegal. Tetapi godaan uang yang mudah membuatnya akhirnya setuju. Mereka membentuk sebuah kelompok kecil bersama dengan beberapa rekan Mike. Mereka mulai merencanakan perampokan kecil-kecilan di toko dan minimarket di sekitar kota. Setiap aksi perampokan yang dilakukannya membuatnya merasa semakin tertekan. Hatinya terbagi antara rasa bersalah dan kebutuhan nekan uang. Dia menemukan dirinya terjebak dalam lingkaran kejahatan. Dan semakin dalam, dia semakin terjerumus. Semakin sulit baginya untuk keluar. Kehidupan perampok membuatnya merasakan adrenalin, tetapi juga meninggalkan jejak trauma dan ketakutan. Semakin sering mereka beraksi, semakin tinggi resiko ditangkap. Jack dan teman-temannya selalu berusaha untuk menghindari polisi. Tetapi setiap kali mereka merasa terancam, mereka semakin jauh terjerumus ke dalam kegelapan. Suatu hari, Jack masih terjerumus dalam kehidupan perampokan, merencanakan aksi besar. Dia bersama dengan rekan-rekannya yang tersisa, Bill dan Sarah, memilih untuk merampok sebuah toko besar di pusat perbelanjaan yang ramai di tengah kota. Mereka telah merencanakan dengan cermat setiap detail selama berhari-hari. Malam yang ditentukan pun tiba, dan mereka menyusup ke dalam pusat perbelanjaan yang gelah. Jack memikirkan betapa besarnya potensi keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari perampokan ini. Mereka mengenakan topeng wajah dan mempersiapkan senjata mainan yang terlihat sangat nyata untuk mendakut-nakuti pegawai toko dan pelanggan yang mungkin berada di dalam. Ketika mereka memasuki toko tersebut, suasana sepi dan gelap. Mereka mendekati kasir dan dengan keras mengancah meminta uang tunai. Pegawai kasir yang ketakutan segera mematuhi perintah mereka. Mengisi tas dengan uang tunai dari laci kasir. Jack merasa adrenalin memuncak saat dia melihat jumlah uang yang berhasil mereka rampok. Mereka berlari melalui lorong-lorong pusat perbelanjaan yang kosong. Namun setiap sudut mereka terasa semakin terjepit. Akhirnya mereka terjebak di dalam gudang yang gelap dan terlupakan di dalam pusat perbelanjaan. Mereka mencoba bersembunyi, tapi sayangnya pemilik toko menemukan mereka. Jack dan rekan-rekannya ditangkap dan digiring keluar dengan tangan terborgo. Ketika Jack, Bill, dan Sarah mencoba melarikan diri dari pusat perbelanjaan setelah merampok toko besar, mereka tanpa sadar telah masuk ke dalam toko yang dimiliki oleh seorang pemilik yang taat dalam agama Islam. Pemilik toko ini bernama Kiai Ahmad. Adalah seorang pria yang memiliki keyakinan yang kuat dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan edika. Saat mereka mencoba melarikan diri, Kiai Ahmad dengan hati yang penuh ketenangan dan kepala yang dingin memutuskan untuk menghadapi para perampok tersebut. Dia melihat mereka sebagai orang yang tersesat dan ingin memberi mereka pelajaran yang berharga. Kiai Ahmad mendekati mereka dengan sikap yang penuh kasih dan bijaksana. Kiai Ahmad berkata, Jack, Bill, dan Sarah merasa tercengak oleh ketenangan Kiai Ahmad dan ucapan bijaksana itu. Mereka merasa tertarik oleh sikapnya yang penuh kasih. Kiai Ahmad pun melanjutkan dengan menceritakan bagaimana ia menghadapi kesulitan dalam hidupnya dan bagaimana iman dan keyakinannya membantunya untuk melewati masa-masa sulit. Ketika Jack, Bill, dan Sarah berhadapan dengan Kiai Ahmad, Jack yang penuh penyesalan merasa terpukul oleh ketenangan dan kebijaksanaan Kiai Ahmad. Dengan hati yang terbuka, Jack memutuskan untuk memohon ampun dan menceritakan kepada Kiai Ahmad mengenai alasan dibalik perampokan yang mereka lakukan. Dengan suara gemetar, Jack berkata, Tuan Kiai Ahmad, saya memohon ampun. Kami tidak ingin pergi ke penjara. Saya tahu bahwa apa yang kami lakukan sangat salah. Tetapi kami melakukannya karena kami sangat miskin dan terlelit hutang. Kami merasa terpojok dan tidak tahu cara lain untuk mengatasi masalah keuangan kami. Kiai Ahmad mendengarkan dengan penuh empati, dia bisa melihat bahwa Jack seperti banyak orang yang lain. Telah terjerumus dalam kejahatan karena tekanan ekonomi dan keputusasaan. Dengan lembut, Kiai Ahmad menjawab, Saudara Jack, saya memahami bahwa hidup kadang-kadang membawa kita ke situasi yang sulit. Namun perampokan bukan solusi yang benar. Saya harap Anda bisa belajar dari kesalahan ini dan mencari jalan yang lebih baik. Kiai Ahmad kemudian memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang lebih baik. Dia menawarkan untuk membantu Jack, Bill, dan Sarah dalam mencari pekerjaan yang sah dan membayar hutang mereka. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Jack merasa lega mendengar penawaran Kiai Ahmad. Ia bersyukur atas kedermawanan dan pemahaman Kiai Ahmad dan bersumpah untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mereka bekerja sama dengan Kiai Ahmad untuk mengembalikan uang yang mereka rampas dan mencari jalan untuk membayar hutang mereka secara sah. Setelah mendengarkan penyesalan dan kesediaan Jack untuk berubah, Kiai Ahmad mengambil keputusan yang bijaksana. Dia merasa yakin bahwa memberikan Jack kesempatan kedua adalah langkah yang besar. Dengan senyuman hangat, Kiai Ahmad berkata kepada Jack, Saudara Jack, saya percaya bahwa Anda telah belajar dari kesalahan Anda. Saya ingin memberikan Anda kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Kembali ke keluarga Anda, lupakan perampokan ini dan jangan pernah melanggar hukum lagi. Kiai Ahmad kemudian memberikan Jack sejumlah uang, cukup untuk membantu Jack dan keluarganya melewati masa-masa sulit mereka. Jack dengan mata yang penuh air mata menerima uang tersebut dengan rasa terharu dan bersyukur. Dia berjanji untuk menggunakan uang itu dengan bijak dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah menerima uang dari Kiai Ahmad, Jack segera meninggalkan tokoh tersebut. Dia merasa lega dan bersyukur atas kebaikan hati Kiai Ahmad. Dengan uang yang dia terima, Jack bisa membayar beberapa hutangnya dan membantu keluarganya yang juga mengalami kesulitan keuangan. Jack pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan dan tekat yang lebih kuat untuk meninggalkan dunia kejahatan. Dia tahu bahwa perubahan membutuhkan waktu, tetapi dia berkomitmen untuk menjalani hidup. Dia ingin hidupnya jadi lebih jujur dan bermoral. Beberapa bulan berlalu, Jack telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hidupnya. Dia berhasil menemukan pekerjaan yang sah, merangkul kehidupan yang jauh dari kejahatan, dan secara bertahap membayar hutang-hutangnya. Jack telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa dia telah menjadi orang yang lebih baik. Namun suatu hari, Jack memutuskan untuk mengunjungi tokoh yang dulu mereka coba rampok. Ingin mengungkapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Kiai Ahmad. Dia mengharapkan pertemuan tersebut untuk menguatkan tekatnya dalam menjalani hidup yang lebih baik. Namun ketika dia tiba di toko Kiai Ahmad, dia mendapati toko tersebut sudah kosong. Semua barang dan perabotan toko telah diambil, tidak ada tanda-tanda Kiai Ahmad. Jack bertanya-tanya kemana Kiai Ahmad pergi. Dia mencoba mencari informasi dari orang-orang di sekitar toko, tetapi tidak ada yang tahu kemana Kiai Ahmad pergi. Ternyata, Kiai Ahmad telah memutuskan untuk pindah ke tempat lain, mungkin untuk memulai hidup baru di suatu tempat yang tidak terkait dengan kenangan perampokan tersebut. Jack merasa sangat sedih dan kecewa karena dia ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya kepada Kiai Ahmad. Namun meskipun Kiai Ahmad telah pergi, dia memutuskan untuk tetap menjalani hidup yang lebih baik, mempertahankan komitmen untuk tidak kembali ke kejahatan. Suatu hari, ketika dia berada di dekat sebuah masjid, dia secara kebetulan melihat seorang pria yang sangat dikenalinya. Pria itu adalah Kiai Ahmad, pemilik toko yang pernah memberikan kesempatan kedua padanya. Dengan hati yang penuh harap, Jack mendekati Kiai Ahmad yang sedang berdiri di parkiran masjid. Dia menunggu hingga Kiai Ahmad selesai berdoa dan kemudian dengan penuh hormat mengucapkan salam. Kiai Ahmad mengenali Jack dan dengan senyuman, dan dengan senyuman hangat ia menyambutnya. Jack dengan rendah hati berkata, Tuan Kiai Ahmad, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kesempatan kedua yang Anda berikan kepada saya beberapa bulan yang lalu. Anda telah membantu saya untuk memulai hidup yang baru, dan saya sangat berterima kasih. Kiai Ahmad tersenyum dan menjawab, Saudara Jack, saya sangat senang mendengar bahwa Anda telah menjalani hidup yang lebih baik. Saya hanya berperan kecil dalam perubahan Anda, yang sebenarnya adalah tekat dan usaha Anda sendiri. Saya bangga melihat Anda mengambil langkah yang besar. Jack kemudian menceritakan kepada Kiai Ahmad tentang perkembangan hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Dia menceritakan bagaimana dia telah menemukan pekerjaan yang sah, melunasi hutang-hutangnya, dan merestrukturisasi hubungan dengan keluarganya. Jack juga menjelaskan bagaimana dia mencoba untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Kiai Ahmad. Kiai Ahmad sangat terharu mendengar cerita Jack. Dia merasa bahagia bahwa tindakan baiknya telah memberikan dampak positif pada kehidupan seseorang. Kiai Ahmad pun memberikan Jack kata-kata dorongan dan nasihat untuk terus berjalan di jalan yang benar. Jack merasa penuh harapan dan inspirasi setelah bertemu dengan Kiai Ahmad. Pertemuan itu adalah pengingat bagi Jack bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik, bahkan setelah melakukan kesalahan di masa lalu. Jack merasa perubahan besar dalam hidupnya setelah bertemu Kiai Ahmad dan mengenang bagaimana Kiai Ahmad telah membantunya di masa lalu. Jack merasa terinspirasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang dia lihat dalam kehidupan Kiai Ahmad. Setelah beberapa waktu, dia merasa dorongan kuat untuk memeluk agama Islam sebagai bentuk penghargaan terhadap kebaikan hati Kiai Ahmad. Jack dengan hati yang penuh emosi dengan rasa hormat mendekati Kiai Ahmad dan dia berkata, Kiai Ahmad, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang sangat penting bagi saya. Saya telah melihat kebaikan, ketulusan, dan nilai-nilai moral yang Anda pegang teguh. Saya merasa terinspirasi oleh ajaran Islam yang saya saksikan melalui Anda. Saya ingin belajar lebih banyak tentang agama ini dan memutuskan untuk memeluk Islam sebagai tanda penghargaan atas bantuan Anda. Kiai Ahmad tersenyum dan menjawab dengan senang. Saudara Jack, saya merasa sangat bahagia mendengar keputusan Anda. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, perdamaian, dan kebaikan. Saya akan dengan senang hati membantu Anda dalam perjalanan spiritual Anda. Kita dapat mulai dengan belajar lebih banyak tentang Islam dan prinsip-prinsipnya. Akhirnya Jack telah melafalkan dua kalimat syahadat dan kini namanya berubah menjadi jaka. Kiai Ahmad mulai membantu jaka memahami ajaran dan praktik Islam. Mereka berbicara tentang prinsip-prinsip moral, kehidupan sehari-hari seorang Muslim, dan bagaimana mempraktikan agama ini dengan benar. Kiai Ahmad juga membantu jaka untuk menghadiri kelas-kelas keagamaan di masjid setempat dan bergabung dalam komunitas Muslim. Setelah beberapa bulan belajar dan merendungkan ajaran Islam, Jack merasa yakin dengan keputusannya. Dia mengumumkan dengan bangga bahwa dia ingin menjadi seorang Muslim. Kiai Ahmad dan komunitas Muslim setempat menyambut jaka dengan tangan terbuka. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat yang menandakan masuknya dia ke dalam agama Islam. Setelah memeluk Islam dan memulai hidup yang baru, jaka merasa penuh semangat dan tekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agamanya. Dia mengetahui bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat dan prinsip-prinsip etika yang dapat membantu membentuk karakternya. Dengan bantuan Kiai Ahmad dan komunitas Muslim setempat, Jack mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang agama Islam. Dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal yang diadakan oleh masjid setempat dan dia merasa bahagia karena dapat memberikan kembali kepada masyarakat. Jack memutuskan untuk membuka toko kecilnya sendiri. Dengan tekad dan dedikasinya, dia memulai usaha yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Kepemilikan toko memberikan jaka kesempatan untuk berkontribusi pada komunitas dan juga menjalankan bisnis secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Toko jaka menjadi tempat di mana dia mempraktikan nilai-nilai agamanya. Dia selalu menjalani bisnis dengan kejujuran dan integritas, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan berusaha untuk berbagi keuntungan dengan yang membutuhkan dalam komunitasnya. Toko jaka juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan di komunitasnya. Dia sering mengundang komunitas Muslim setempat untuk berkumpul di toko pada hari-hari penting dalam agama Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Ini membantu memperkuat hubungan antara jaka dan komunitasnya, serta mempromosikan pemahaman dan toleransi antara berbagai agama. Jaka merasa puas dengan hidup barunya, dia telah melewati perjalanan panjang dan seorang yang terjerumus dalam kejahatan menjadi seorang yang penuh kasih, menginspirasi, dan menjadi bagian yang aktif dalam komunitas Muslim. Kisahnya adalah bukti bahwa perubahan positif dalam perjalanan spiritual dapat membawa seseorang pada kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!